Yang mana kamu berpagi-pagian dalam keadaan beriman dan petang kamu dalam keadaan kafir Ush dasyat ini guys Pagi kita beriman, petang kita kafir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Indoriek TV Oke hari ini seperti biasa kita menambah ilmu lagi ya guys ya Kita belajar agama lagi Menambah keimanan kita lagi ya guys ya Dengan melihat ceramah-ceramah ustadz yang bagus-bagus Yang mantap-mantap dari Malaysia ya guys Dan seperti biasa hari ini kita lihat ustadz Awni Muhammad lagi Jadi video kali ini sebenarnya adalah sambungan dari video aku sebelumnya Tentang Nabi Hidir Karena videonya di Youtube itu perbagian, per part gitu ya Tidak ada yang satu langsung satu full gitu tentang cerita Nabi Hidir Jadi ya terpaksa kita lihat per part aja ya ya Dan ini juga sebenarnya tajuknya bukan tentang Nabi Hidir Ini tajuknya lain Tapi isinya tadi aku sedikit lihat masih ada hubungannya dengan Nabi Hidir Sebenarnya aku pengen banget lihat cerama ustadz Awni Muhammad tentang Nabi Hidir ini yang full Versi fullnya guys Kemarin sudah ada Kemarin sudah ada yang versi fullnya sudah aku siapkan gitu kan Untuk kita lihat bersama-sama Untuk kita tonton bersama-sama ceramahnya Tetapi ternyata aku gak bisa reaction karena gak mendapatkan izin ya guys ya Jadi kita cari yang aman-aman aja yang bisa aku reaction gitu ya guys Yang penting kita tetap mendapat manfaat dari ceramah ini Yang penting kita tetap mendapat ilmu dari ceramah ini Yang penting aku juga bisa menyebarluaskan ceramah ustadz Awni Muhammad ini ke teman-teman yang lain ya guys ya Oke ini dia videonya ya Nah ini sudah di upload di Taman Surga Awak ya Judulnya Cara Geng Dajjal Rosakkan Cakra Kemaluan Manusia Ustadz Awni Muhammad Ini tajuknya tentang Dajjal Tetapi ini ada hubungannya dengan Nabi Hidir ternyata Tadi aku tengok sedikit tadi sudah aku lihat-lihat videonya Jadi masih relate lah dengan video aku kemarin ya Kalau kalian belum nonton, nonton dulu ya guys ya Video yang aku kemarin, yang aku upload kemarin itu tentang Nabi Hidir Sudah ada dua kalau gak salah video tentang Nabi Hidir Nah kalian nonton dulu biar nyambung gitu ceritanya ya guys ya So kita akan lihat video yang satu ini Tapi sebelumnya untuk kalian yang tertinggal atau terlewatkan reaction-reaction aku sebelumnya Untuk ustadz-ustadz yang bagus-bagus, yang best-best di Malaysia Silahkan cek description box di bawah itu sudah ada link playlist lengkapnya Kalian bisa nonton disana Jadi langsung aja kita lihat ya video yang satu ini dari Ustaz Awni Muhammad Yuk Oke Taman syurga awak Mohon aku pakai videonya ya bang ya Taman syurga awak Baik Mohon izin Kita terfikir kadang-kadang Semua orang menganggap raja itu zalim Sebab kita menyebut dia raja yang zalim Oke Sekarang cuba perhatikan Watak-watak ini Gambaran Nabi Khidir dan Nabi Musa Ini kan masih relate dengan Nabi Khidir Mereka hanya berjalan kaki Tanpa bawa apa-apa bekalan Oke Sama ada makanan Sama ada minuman Sama ada duit sebagai bekal untuk beli sesuatu Kosong, zero, tak ada apa Oke Tumpang di atas kapal Yang sempurna Yang lengkap Yang dipenuhi dengan pekerja Tanpa bayaran Percuma Tetapi Perlambangan Tangan Khidir Mengangkat kapal Dan merosakkan kapal ini Oh ini cerita Nabi Khidir yang merosakkan kapal itu Yang bagus itu kan Jadi memang Nabi Khidir ini Waktu dia bersama dengan Nabi Musa gitu Banyak banget yang dilakukannya itu Yang tidak masuk akal gitu ya Yang tidak masuk akal fikiran Nabi Musa gitu Kenapa Nabi Khidir melakukan ini Melakukan itu kan Karena Nabi Khidir kan sudah tahu Kedepannya bakal jadi apa Ya kan Dia sudah tahu Dia bisa Apa istilahnya kemarin Ustadz Awni Muhammad Ilmu lipat masa ya Ilmu lipat masa Jadi dia sudah tahu Kedepannya bakal seperti apa Makanya dia pangkas di awal Supaya tidak melebar nantinya Di ujung-ujungnya ya Apa makna dia? Kita datang ke dunia ini Tanpa apa-apa Betul Kita kosong Semuanya atas rahmat Daripada Allah Betul Dan kita melayari kehidupan ini Sama seperti Musa dan Khidir Melayari bahtera dalam lautan Pastinya kadang-kadang ada ombak Kadang-kadang air dia tenang Itulah kehidupan kita manusia Kadang-kadang kebahagiaan dan ketenangan Kadang-kadang diancam oleh ombak dan ketakutan Ya betul Tetapi ingat Jangan sesekali rosakkan amanah ini Jaga kapal ini betul-betul Jaga kapal ini elok-elok Tetapi kebanyakan manusia Suka merosakkan dan memusnahkan kapal yang free dan percuma ini Kita sendiri tangan kita yang merosakkan kapal kita Kita yang merosakkan amanah ini Tapi bila sampai di sana Yang kita kata raja yang zalim Siapa agak-agak raja duduk di pelabuhan Destinasi sesuatu perjalanan Yang sifat raja ini hanya pilih kapal-kapal yang tip top Pilih kapal-kapal yang baik Pilih kapal-kapal yang bagus Kapal yang cacat, sorry Kapal yang rosak, sorry Kapal yang berlubang, sorry Kapal yang punah, sorry Faham ke tak faham? Faham, faham, faham Faham ke tak faham? Faham ustaz Dia hanya ambil dan pilih kapal yang terbaik dan sempurna Dan dia tak mahu kapal-kapal cacat Kapal-kapal yang rosak Di pelabuhan destinasi terakhir Jadi hari ini atas pilihan kita Atas amanah yang Allah beri Anda nak jaga kapal itu Atau anda sendiri yang akan Melubangi dan takik kapal anda Itu dia guys Tapi zaman sekarang memang Manusia-manusia zaman sekarang ya Ya termasuk aku juga lah ya Mungkin kapalku ini juga masih rusak Masih apa namanya Masih gak sempurna gitu kan ya Ya namanya manusia guys Aku juga masih perlu banyak belajar Banyak silap Banyak kata-kataku yang sering silap gitu kan Ya namanya orang lagi belajar ya Mencari ilmu ya Pasti ada kesalahan ya guys ya Yang penting kita terus niat aja Niat untuk belajar Untuk berbuat baik ya Aku niatnya gitu aja lah Niat kan untuk berbuat baik Untuk berdakwah gitu kan Ini kan juga Aku seperti ini juga kan Jalannya itu jalan dakwah kan ya Inti sari dari dakwah itu kan menyebarkan Ilmu Islam gitu kan Yang aku kerjakan ini juga Seperti ini Menyebarkan juga Ikut menyebarkan Supaya ilmu Ustadz Auni Muhammad ini Lebih menyebar gitu kan Ini kan tujuannya berdakwah guys Perjalanan diteruskan Jumpa seorang budak Bermain-main dengan kawan dia Nah ini yang jumpa seorang budak itu ya guys Setelah sekali Fidirpi Cekek kawan tuh Di mati ini Riwayat sebut Nama dia Hanshur Ataupun Haishur Dia cekek Mati Mati ya nak Sekali lagi Tak mampu tahan sabak Ya betul Kalau gak salah Ini apa Nabi Musa itu gak boleh itu ya Gak boleh bertanya ya Gak boleh bertanya Apapun yang dilakukan oleh Nabi Hidir gitu kan Syarat dari Nabi Hidir itu Kalau Nabi Musa mau Berguru kepadanya gitu kan Kalau gak salah gak boleh Bertanya gitu kan Apapun yang dilakukannya Kalau gak salah ya guys ya Aku juga agak lupa sedikit Kalau kalian yang lebih paham Tolong komentar di bawah ya guys ya Apa siapa Picekit dia Apa siapa Bunuh dia Budak Tak tahu apa lagi Apa dosa yang dia buat Sampai kamu cekit dia Kamu janji dah Tak mau banyak Tanya Nah iya sudah janji Oh minta maaf Baik Disini ada dua Tapi ini level Nabi guys ini guys Level Nabi guys Kalau level manusia Gak bisa Masuk dengan ilmu Yang seperti itu guys Ini level Nabi ya guys Jangan Jangan dicoba di rumah Ini Nanti coba-coba lagi Kalau orang-orang guru-guru pondok dulu Hak pertama dia panggil Ilmu lipat masa Yang kedua dia Ilmu lipat Apa ni Ilmu lipat bumi Ilmu lipat zaman satu Dia panggil satu lagi Nanti tak Ilmu lipat bumi Ilmu lipat bumi Hak pertama ilmu lipat bumi Yang kedua ilmu lipat masa Lipat bumi Maksudnya Sebelum sampai pada destinasi Seolah-olah Dia dah tahu Apa ada kat pelabuhan Ini level Nabi Pelabuhan tak sampai lagi Tapi dia dah boleh tahu Dia dah boleh nampak Apa yang ada di pelabuhan Itu dipanggil Ilmu lipat bumi Istilah yang guru pondok sebut Yang ni dipanggil Lipat masa Lipat zaman Kalau kita Eh mana yang tahu Budak ni nak jadi apa Dia dah tahu dah Sebab external dia Terus daripada Allah Betul Suruh tu Wahyukan lagu tu Buat Dia bunuh Lepas tu Yang ketiga Masuk kampung Dia tengok Ada satu Dinding rumah Yang hampir roboh Nah ini Bawah tu ada apa Ada harta Dua orang Anak yatim Harta dua orang Anak yatim Terkambus Tertanam dalam tu Dia pun Pilah Betulkan Bangunkan balik Harapan daripada Nabi Musa Pekerjaan yang dibuat tadi Ada upah Daripada orang kampung Ada upah Orang kampung bagi Boleh makan ke Boleh bagi duit ke Boleh makanan Tapi bila pergi ketuk Satu pintu ke satu pintu Tak ada siapa pun layan Tak ada siapa pun layan Semua buat hal Masing-masing Nah sekali Tanyalah Apa rahsia-rahsia dia Nah ini Yang pertama tu Dia katalah Ada raja yang akan Rampas kapal Yang kedua tu Budak ni bila besar Dia dikhawatiri Akan Memesungkan Akidah Ibu dan bapak dia Dia boleh menyebabkan Ibu dan bapak dia Jadi kafir Makanya dibunuhnya Tapi Dalam ilmu Nabi Musa Tapi tu ilmu Tingkat level Nabi ya guys Jangan sampai kita Tiru ilmu yang Kayak gitu Gak kuat kita Sebagai manusia Gak kuat Miru ilmu yang Seperti itu Itu levelnya Level tinggi banget Itu Sekelas Nabi Tak sampai Jangkauan tersebut Dalam ilmu Khidir yang Diwahyukan Allah Budak ni Bila besar Boleh menyebabkan Ibu dan bapak dia Kufur pada Allah Jadi Kerat yang sedikit Untuk Masalahat Yang lebih besar Cantas yang sedikit Cantas yang sedikit Hatu pun Cantas yang sedikit Hat depan tu Cantas sedikit juga Buat seorang Jaga hak lain Betul Maksudnya orang dalam kapal tu Bebas buat kerja Hani pun Cantas hak ni Selamat hak lain Lepas tu Bagaimana Cerita bawah tu Dinding yang Hampir Roboh Apa yang hampir Roboh sebenarnya Kita ni Jatuh bangun Apalah ni Jatuh bangun Aga Agama 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 kita ni Nak hampir Roboh Dikerjakan Dianaya Dizalimi Difitnah Betul Tapi nak bangunkan Kembali Ada dua Di bawah tu Hak Nabi tinggal Apa dia Harta Anak yatim Apa dia Harta dua Anak yatim Nabi tinggal apa Quran dengan sunnah Tapi siapa yang menjadikan mereka hari ni yatim Kita sendiri Saya Kamu 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 Atau orang dalam agama ni Yang mengasingkan dan menganaktirikan dia Seterusnya Menyebabkan dia yatim Dan tidak diambil tak Siapa Kita sendiri Siapa Sunnah Nabi Siapa yang mengabaikan sunnah Yang ada selama ini Orang luar agama kita ke Orang dalam agama kita Yang meremehkan sunnah Dalam agama kita Yang mengenepikan sunnah Dalam agama kita Yang tak mahu sunnah Ditegakkan Quran Disedakkan pun Dalam golongan ini juga Betul 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 Mereka dah Diatimkan Tapi bila Minta pertolongan Daripada orang ramai Sorry Sorry Ketut pintu Sorry 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 Kami tak mahu ambil tahu Bila sebut Pasal dua ni Tak ada orang nak ambil tahu Itu lah guys ya Di dalam Yang bikin sedih itu Saudara-saudara kita sendiri Saudara-saudara satu muslim sendiri Yang kadang-kadang Bukan merosakkan ya Kadang-kadang Menghalang-halangi Atau Menimbulkan Sesuatu fitnah Atau Berburuk sangka Pada saudara-saudaranya sendiri Jadi ya Itu yang bikin sedih Kadang-kadang guys Padahal Seharusnya kan kita Bersatu padu Saling support Saling mendukung Tetapi ya Kenyataannya Saudara-saudara Islam kita sendiri Yang susah untuk Bersatu padu Kadang-kadang itu yang bikin sedih Yang berlaku Akibatnya Nabi Khidir dapat Nabi Khidir dapat ini Bayangkan kalau Nabi Ini dah ada orang kata Orang-orang biasa dah Pak siapa Nabi Khidir Piduk buat Play Duk buat lagu tu Kalau lah bayangkan Nabi Musa tu Tak banyak soal Mesti banyak lagi Ilmu-ilmu yang Khidir bagi Betul Okey dia banyak tu Jadi bagi tiga tu Contohkan dia buat Senyap Aku senyap Aku senyap Aku senyap Mesti satu 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 Banyak lagi Sifat manusia Kalaulah tahap Nabi dan Rasul Macam Musa pun Tak mampu bertahan dengan ilmu tersebut Apatah lagi Agak-agak Kita Kalau kita rasa-rasa Dan sampai tiga soalan Itu level Nabi tu Nggak bakal mampu Nabi Musa je Nggak mampu Menerima Ilmu dari Nabi Khidir itu Apalagi kita Wah Jauh guys Pasal tak kapai pun Tak berapa nak lepas dah Eh biar betul ni Kapai orang Kapai orang Tapi lihat Pasal apa Semua perbuatan tersebut Tak ada hukuman Kalau alam kita Contoh Syariat kita Perosak barang orang Perlu Ganti Atau bayar Khidir kena atau tidak Tak kena Eh pasal apa Tak kena Perosak barang orang Bunuh orang Bunuh Bunuh balas Kisos Tak kena juga Lepas tu hak ni Tak tak kena apa-apa juga Padahal harta orang tu Eh harta anak yatim Bawah tu Apa kena-kena dengan kita Duk usik Hal orang Sebenarnya tak kena Dan kita perlu ingat Bila dia bermain Dengan alam dua dimensi Musuh hak nak main pun Dia beralam Dengan alam yang sama Dajjal juga dia Ada alam hibernation Dia sendiri Sebab itu Umur dia Panjang Panjang Okey Dia sekejap Dia keluar zaman ni Dia bawa watak ni Lepas tu hilang Sekejap Pergi mana Kawan ni ni Dia mari zaman ni Dia bawa watak ni Dia masuk hilang Hibernation sekejap Dia mari zaman ni Dia jadi makhluk lain Dia mari zaman ni Jadi individu lain Dia mari zaman ni Personality lain Semua dia tinggal pesanan Aku akan kembali semula Di akhir zaman Okey Tapi waktu Nabi Muhammad Ada dia di Pasung Dia dipasung Ya 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 Untuk mengelakkan fitnah Pada agama yang dibawa Oleh Nabi Ya 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 Allah jaga waktu Islam Nabi bawa tu Dia tak boleh keluar Jadi setiap Takut jadi fitnah Jadi setiap zaman Dajjal tu Boleh keluar Ternyata Tapi dengan watak Yang berbeda-beda Dengan peribadi Yang berbeda-beda Dan Apa namanya Meninggalkan pesanan Bahawa Akhir zaman Dia akan datang Tapi waktu zaman Nabi Muhammad Dipasung Supaya Nggak menyebarkan fitnah Agama Islam Takut jadi fitnah Pada agama ni Lepas Nabi wafat Baru Dia dilepaskan Okey Dan inilah yang jadi Persoalan paling besar Faham ke kita Tak faham Sedar ke kita Tak sedar Perasan ke kita Tak perasan Sesungguhnya Zaman kita Adalah zaman Yang dajal Sudah lama Terlepas Dan dilepaskan Perasan ke tak perasan Sedar ke tak sedar Pada zaman kita Dinding dan benteng Yaju maju Sudah lama pecah Dan mereka keluar Dan sedang memerintah Dan merajai dunia Sekarang Sedar atau tak sedar Perasan atau tak perasan Yang Nabi Memperingatkan kita Bahawa fitnah terbesar Pada zaman kita Tidak akan ada Tidak akan ada Seorang pun Yang akan Tidak terkena Debu-debu Ribah Melalui sistem Keuangan dan Perbankan dunia Sekarang Betul Dan juga Sedar atau sedar Perasan atau kita Tak perasan Bahawa sekarang Fitnah-fitnah ini Sedang mula Menghujani kita Seperti awan Yang gelap Gelita Sekarang nak cari Hak mana betul Hak mana benar Nak cari Hak mana palsu Hak mana tulen Sudah tidak dapat Dikenal pasti Dengan baik Lagi Sudah samar-samar Kita jadi keliru Kita jadi samar-samar Kita dibengongkan Oleh dia Betul Inilah yang Nabi paling bimbang Fitnah terbesar Dia akan datang Seperti Kepulan awan-awan Yang gelap Yang mana Kamu berpagi Pagian dalam Keadaan beriman Dan petang Kamu dalam Keadaan Kafir Ush Dasyat ini guys Pagi Kita beriman Petang Kita kafir Itu saking Dasyatnya ini Fitnahnya ini guys Dalam hitungan Jam aja Langsung kafir Kamu petang Dalam keadaan Beriman Dan kamu berpagi Pagian dalam Keadaan kafir Ush Maksudnya Pertukaran Akidah Pertukaran Kepercayaan Pertukaran keimanan Bukan lagi Tempoh yang panjang Tapi cuma Satu hari Satu hari Satu hari Bila fitnah Ini muncul Manusia boleh Bertukar Dia punya akidah Boleh bertukar Dia punya agama Akibat fitnah Yang gelap Gelita Kelah Manusia tak boleh Nak beza lagi Dah Hak mana sebenar Hak mana tak sebenar Hak mana betul Hak mana tak betul Kita dah dikelirukan Dengan fitnah Fitnah dia Bagaimana dia nak Buat Paten tadi Allah dah tunjuk Pasal apa Tak mahu Buka mata Dengan Mutashah Bihatin Contoh Kapal yang Rosak Inilah Strategi-strategi Yang dajal Guna Pada tiga Paten Pengajaran Tadi Manusia Yang merosakkan Diri Sendiri Yang merosakkan Kapal Sendiri Hari ini Bagaimana Nak manusia Rosakkan Sendiri Diri dia Itulah agenda Yang dilakukan Oleh Dajjah Bukankah Dalam Kita ini Kita suruh Dizikirkan Kita suruh Sentiasa Ingat Allah Agar daripada Hujung rambut Sampai hujung kaki Kita ini Sentiasa Dalam keadaan Kawalan Dan perlindungan Allah Saya pernah Sembang dan sebut Tentang sistem Cakra tubuh Manusia Bermula Cakra kaki Cakra kemaluan Cakra pelut Cakra perut Cakra hati Cakra kerongkong Cakra mulut Cakra kaki Cakra kaki Hak betul Apa yang Allah dan agama Suruh kita buat Hak paling betul Nak jaga Cakra ini Agar terus Terjaga Langkah kaki kamu Ketempat-tempat Yang Allah Rega Pergi masjid Pergi surau Pergi majlis ilmu Pergi tempat-tempat Yang baik Bagus Ziarah orang sakit Ziarah orang mati Menghubungkan Silaturahim Tapi nak memecahkan Laluan cakra ini Dia bina Tempat-tempat Maksiat Di luar sana Akibatnya Kaki kita Mula melangkah Malam ni mana Karaoke dulu Hak biasa tak Malam esok Rongeng sikit Rongeng Lusa twist Habis Tauh tapak kasut Sebab twist kuat Lepas tu Malam ni pulak Disco Malam ni pulak tu Malam ni gelet Malam ni konsert Malam ni konsert Kita dah mula Bakar dan Hancurkan Cakra baik Tadi Akibatnya Tempat-tempat Maksiat Inilah yang Dilangkahi Oleh kita Cakra kaki Tadi sudah Hancur Dan inilah peluang Untuk iblis Dan syaitan Masuk melalui Laluan itu Cakra kemaluan Allah jaga Dalam sistem Munakahat kita Kita dibekalkan Dengan nafsu Dan datangnya Islam nak didik Bukan nak bunuh Bukan nak kerat Nafsu Betul Didik nafsu Jadi baik Kita ada Kita ada Insting Dengan perempuan Nafsu dengan wanita Jalan nak jaga Cakra kemaluan Kah Kahwin Kahwin Lampiaskan Nafsu kamu Dengan pasangan Yang sah dan halar Tapi mereka Buat sebaliknya Zina Mereka buat apa? Perjumpaan Munda Mudi Perjumpaan Perempuan itu Dating ni Dating ni Dating ni Last kali hubungan Makin akrab Makin rapat Makin rapat Jadi apa? Zina Perzinaan Hubungan luar Sah Luar nikah Sumbang mahram Akibatnya Cakra ini Dah pecah Saitan boleh lalu Iblis boleh lalu Sekali buat Rasa sedap Biasanya Macam Megi lah kan Cepat dimasak Sedap Sedap dimakan Cepat dimasak Sedap dimakan Oke habis guys Ya Ini ilmunya Bagus banget guys ya Di awal tadi Kita sudah Dengar cerita Tentang Nabi Hidir Tapi memang Gak full Tapi ya Lumayan Banyak ilmunya Di ceramah yang satu Ada bahasan tentang Cakra Tapi kayaknya Pasal cakra ini Bagus juga Untuk kita dengar Ceramanya Mungkin ada video fullnya Aku sedang Kesusahan Sekarang ini Mencari sumber Video-video Dari Ustadz Auni Muhammad Karena Ya kalian tau Sendirilah Sekarang ini Agak susah Untuk mencari Video-video Yang bisa kita Kaji bersama-sama Yang bisa aku Jadikan bahan Untuk kajian Untuk sama-sama Kita tonton Jadi ya Aku harus Mencari video-video Yang sekiranya Yang punya video Bisa ikhlas Untuk aku Jadikan bahan Sebagai video reaction Ya mudah-mudahan Nantilah aku cari Video-video yang Best-best lagi Yang full-full Yang panjang-panjang Dari Ustadz Auni Muhammad Dan Ustadz yang lain-lainnya Semoga aja Tidak ada halangan-halangan lagi Yang menerpa Menerjang Dan menghalangi Tapi ya Insya Allah Aku tetap lanjutkan Tetap semangat Walaupun apapun halangannya Barang siapa yang harus Sungguh-sungguh Dia pasti akan berhasil Kita sungguh-sungguh aja Terus aja terus Menyebarkan kebaikannya Pasti akan berhasil So Besok lagi Akan aku lanjutkan Insya Allah Belajar bersama-sama Bersama Cerama-cerama Ustadz Di Malaysia Yang best-best Jadi stay tune aja terus Di Indodek TV Dan semoga video ini Bermanfaat juga Untuk kalian Jangan lupa Share video ini juga Ke social media kalian Supaya tambah luas Tambah banyak lagi Orang yang nonton Tambah banyak lagi Orang yang Tahu ilmunya Tambah banyak lagi Orang yang bisa belajar Dari Ustadz Aoni Mohamed Dan itu aja Untuk video kalian cukup Sampai disini aja Sampai ketemu lagi selanjutnya Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah subscribe Dan subscribe channel ini Dan akhir kata Peace and respect Pernah Indonesia